Beragamnya flora dan fauna Indonesia Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna Keaneka ragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia Bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi Dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 Terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia Seperti iklim Iklim memiliki peran penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah Dalam iklim terdapat faktor kelembaban, suhu udara, dan angin Kelembaban udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan Sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun Karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik, di suatu daerah maka akan memancing hewan-hewan untuk datang Karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan Antara daerah dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia Dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil Keaneka ragaman flora dan fauna di Indonesia Jauh lebih banyak dibandingkan dengan keaneka ragaman flora dan fauna daerah gurun Faktor penyebat kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air baik Akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik Contoh, perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan Antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara Air juga merupakan faktor yang penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan Sangat penting bagi hidup tumbuhan Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah Memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi Selain iklim, tanah dan air yang merupakan faktor abiotik Ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia Yakni manusia Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya Dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakan Manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan yang lainnya Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perbuluan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna Misalnya, dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!